Nah ini lor ini saya berada di desa Pakel Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Dan ini saya akan mereview sebuah benda kuno Atau benda purbakala Konon ini peninggalan dari Kerajaan Majapahit ya Coba saya akan lewat sini Oh ini airnya botak sekali Habis hujan ini Nah ini situsnya berada di sini Ini hujan rimis-rimis Oh ini situsnya Besar sekali ya situsnya Ini batu apa mas ini mas? Klape? Ini kalau menurut warga Iya warga sini bilang ini Ya Jambangan Jambangan itu Berarti dalamnya itu lobang Oh bolong Iya bolong Ini pernah di Menurut informasi warga Ini pernah digali oleh pihak terkait BWCB itu 3 meter Masih belum Masih dalam Belum notok Sampai miring gini Dulu kenceng Ini kan pakai miring toh Iya Dan katanya warga dulu ini ada Apa? Dalamnya itu banyak pusaka Oh dalamnya banyak pusakanya Iya Banyak pusaka itu macam-macam Ada keris Makanya Di sini dikatakan Dilemakan Gusun Jambaring Karena Jambaring adalah keris Oh keris Itu membuat warga Karena warga ini masih hujan ya Karena warga gak ada Warga Yang saya tahu seperti itu Oh begitu Berarti Dan juga ini ya Ternyata Sama warga Warga yang Cari cari apa Nomor Di sini Oh di sini Top chair gitu ya Top chair yang dapat Artanya seperti itu Oh Sampai ada diri cani Seperti itu Ini Diberkirakan dari warga ini Adalah petinggalan Arama Jatahit Oh Arama Jatahit Iya Apakah dulunya ada Arca-Arcanya Oh ada Ada ya Iya Ada Arca-Arcanya Emang Arca-Arcanya sudah dibawa oleh BWCB Diamankan di Krawulan gitu Katanya seperti itu Oh katanya seperti itu Saya gak tahu sendiri Cuma Tembong kata gitu aja Jadi saya Emang hanya Menyalurkan kata Katanya seperti itu Oh iya Soalnya dulu kan Sudah di review ya Iya Pas tanya-tanya itu ya Iya betul Dulu sudah saya Review itu sama warga Katanya waktu itu Emang ini Katanya Ini kan punden Iya Punden Ini saya tentarin Oh gitu Cuma seperti ini Kamu lihat ini ya Iya Di atasnya Seperti Anu Tempat Arca Arca Seperti itu Cuma Ya orang kan Beli terdapat Kan lain ya Iya Tempat Arca Berarti ini Dalamnya Bolong Berlubang Bentuknya Seperti Walukolok Seperti Labu itu loh Seperti ini Ini atasnya Kira-kira Kalau segi 4 Ya sekitar 2 meter setengah Ya Betul Sekitar Sekitarnya Jadi ini Bawah besar Kalau berbentuk kotak Yang bawah ini Ya 3 meter Setengah Jadi lumayan besar Ini Tuh Bawah besar sekali Cuma ini Cuacanya Lagi hujan Hujan Rimis-rimis Terus Disini ada Batu Merentul-merentul Seperti Batu Gunung Jadi ini Dalamnya itu Bolong Seperti ini Dalamnya Bolong Coba ini Saya lihat Sebelah sini Ini sayangnya Sudah berlumut Ini Ini Seandainya Dikerok Ya Bersih Seperti ini Jadi katanya Dulu Atasnya Ada Arcanya Cuma Arcanya Sudah Tidak ada Jadi ini Basah Basah Lagi hujan Rimis-rimis Jadi tempat ini Berada di Sebelahnya rumah Di bawah Pohon Nongko Seperti ini Jadi posisinya Batu ini Doyong Jemparing Jadi ini Pundennya Orang Jemparing Dusun Oh iya mas Orang-orang Tembang Mas Ritual Oh ini tempat ritualnya Oh ini ada bekas dupa Oh iya ini bekas dupa Bagus ya Bagus Sangat besar sekali Ini banyak lemutnya Ini banyak lemutnya Apa Begininya ada Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Ada lima geretan Seperti labu Ya Labu Yang biasa di Kolok-kolok itu Sangat besar sekali Ini di sebelahnya Rumah warga Nah Seperti itu Ini lagi hujan ya Ini saya akan Ngiyup Karena ini hujan Terus di sebelahnya Ini banyak Bata kunonya Ini di sebelahnya Pohon ini Jadi ini saya Saya review sambil Hujan-hujan Oh disini banyak Bata-bata kunonya Cuma sudah Jumplang KB Batanya Di bawahnya Ini juga banyak Batanya kuno Seperti itu Seperti itu ya Seperti labu Ini sayangnya Lagi hujan Coba ini Saya akan Ngiyup Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.